Keep Wonosobo asri forever Assalamualaikum Sobe Citra di Wonosobo dan dimana-mana Jumpa kembali bersama Riki Bibisana Apa kabar? Sehat semuanya ya? Oke hadir Riki untuk menemani Sobe Citra Dimanapun anda berada tanpa terkecuali Yang sedang mendengarkan juga face streaming Di jogjasstreamers.com Dan spesial juga di hari ini Sobe Citra Kita kedatangan Anggota DPR Wonosobo ya Ini ada Pak Suwondo Yudhistira Selamat siang Pak Selamat siang Mas Riki Alhamdulillah semuanya sehat Ini biasanya pada tahun Pak Wondo Cuman ada yang belum tau nih suaranya gimana Kayaknya baru ini ke Citra ya Pak ya? Sudah sering juga ya? Dulu sebenarnya sering ada dialog disini Oh gitu ya? Sekarang sepi ya Pak ya? Makanya kita ramekan lagi ya? Oke Pak Wondo Ini sekarang lagi sibuk apa ini di DPR? Kebetulan dalam Tiga minggu terakhir ini Kami sedang melakukan pembahasan Terhadap Laporan keterangan Pertanggungjawaban Bupati Wonosobo Tahun 2022 Oh gitu ya? Hari ini kebetulan Pertempatan dengan kegiatan Penyampaian Rekomendasi DPRD terhadap Bupati Oh iya? Dalam bentuk rapat Paripurna DPRD Mas Oh gitu ya Pak? Sibuk sekali dong Ya Alhamdulillah Ya paling ini menjelang lebaran juga ya Pak ya? Ya Masih pun menjelang lebaran Tapi kita masih ada Agenda persidangan Persidangan yang harus kita selesaikan Selesaikan ya Jadi satu sisi kita Mikir ketupat Mas Mikir THR Tapi apapun kaitannya dengan tugas Sebagai wakil rakyat Saya rasa harus tetap Dilaksanakan dengan sebaik-baiknya Karena ini merupakan amanah Amanah ya Mas Iya amanah dari masyarakat Yang sudah memberikan Kepercayaan Dalam bentuk Dukungan suara Pada saat memilu itu kan harus Dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya Pak Wondoni dua periode Apa baru satu periode? Iya saya dua periode Tahun 2000 Udah teruji ya Pak ya? Insya Allah ya 2019 2019 Sampai sekarang Sampai sekarang ya? Terakhir nanti jabatan Pak? Ya 2024 Nanti kita juga Bisa maju lagi gak sih Pak? Mengikuti proses pemilihan lagi Insya Allah Insya Allah ya Sambil nunggu Ini loh Kaitannya dengan Ya dinamika politik di pusat Apakah tertutup Atau terbuka Dan sebagainya Oke Pokoknya apapun itu Yang penting terbaik lah ya Buat pahlawan dan juga Buat masyarakat warna sebo Kan berharap gitu ya Pak ya Untuk warna sebo Supaya bisa lebih maju lagi Betul Warn sebo juga mengalami Apa namanya Yang namanya Tingkat kemis ini Ini juga masih ya Pak ya Stunting juga ya kan Ya masih tinggi Cuman untuk tahun ini Katanya ini ya Agak turun stuntingnya Ya stuntingnya Alhamdulillah Bisa turun Kurang lebih sekitar Ya 5% 5% ya Luar biasa Luar biasa Menjadi Satu sisi menjadi Beban bagi kita semua Dan sekaligus Satu sisi menjadi Cambuk bagi kita sekalian Untuk bisa Melakukan percepatan Percepatan Ini mumpung ada Pak Wanto nih Juga mungkin Sobat istrat pengen tau nih Tentang kemiskinan di warna sebo Pak Wanto ini Sebenernya Apa sih Pak Yang sangat mempengaruhi Kemiskinan di warna sebo ini Kenapa masih bertahan gitu loh Pak Ya Kalau menurut BPS itu kan Ada banyak sekali indikator Ya ya Sebuah kabupaten atau kota Dikategorisasi kan Miskin Ini diantaranya Kaitannya dengan misalnya Masih banyaknya Rumah tidak layak huni ODF katanya gitu ya Pak ya Kemudian termasuk ODF Kemudian masalah Jamban yang belum standar Kemudian Ya angka pendidikan Yang masih cukup rendah Partisipasi pendidikan Yang masih rendah Dan lain sebagainya Dan juga banyak osia dini Yang menikah ya Pak ya katanya Di Wonosobo Ya salah satunya Faktornya itu Jadi Kaitannya dengan masalah data ini Yang kadang-kadang menjadi Bahan perdebatan Bahan perdebatan Apa iya sih Wonosobo Betul-betul Warganya Tingkat kemiskinannya Demikian lagi Padahal kayaknya sih Gak begitu sih Kayanya sih Gak setinggi itu Masa kita dibandingkan Dengan kabupaten tetangga kita Misalnya nih Temanggung Ini kan angka kemiskinannya Di bawah 10% Sekitar 9, berapa persen Sementara Wonosobo itu Angkanya Di 16-17% Ini kan Ketimpangannya Hampir separuh Dengan Temanggung Padahal kalau kita lihat Secara fisik Antara kabupaten Wonosobo Dengan kabupaten tetangga kita Temanggung Kayanya gak jauh-jauh beda kok Berarti paling dilihat tuh Memang itu ya Pak ya Apa namanya Data itu ya Statistik itu ya Ya data statistik itu Menjadi parameter utama Kalau mau tahu Jadi ini yang Apa namanya Yang mendata itu Orang asli-orang sebuah gak sih Kan seharusnya Orang-orang sebuah asli Kan bisa tahu dong Nah itu Yang kaitannya dengan Masalah mendata itu Akter-akternya siapa Sering dengar soalnya gitu loh Pak Karena gini Mas Berkaitan dengan Misalnya Salah satu indikator Yang menjadi Indikator Kemiskinan Salah satunya Misalnya rumah Tidak layak uni Ruti Lahu Atau RTLH Bahasa kerennya gitu Nah ini Kaitannya dengan data Ada simpang siur data nih Jadi menurut BPS Berapa Misalnya Kemudian menurut Data provinsi Ada 66 ribu Data Rumah tangga Tidak layak uni Rumah tidak layak uni Sementara data Dari Sukovindo Tahun 2015 2014 Kurang lebih Tahun-tahun itu Hanya sekitar 17.800an Nah kemudian Kalau data dari Bapeda Sekarang Tinggal tersisa Kurang lebih sekitar 16 ribunan Berapa itu Nah ini Ada Apa ya Gap data yang Terlalu tinggi Antara Data dari Provinsi Data dari Sukovindo Dengan data Dari Bapeda Wonosobo Masa kita Catatannya di angka 16 ribu Kemudian dari Provinsi 66 ribu Kalau saya Saya Apa rata-rata Kalau 66 ribu Rumah tidak layak uni Berarti dalam satu desa Itu rata-rata Sekitar 250an Rumah yang tidak layak Wah itu kan Tiga sekali Iya Nah tapi kalau di angka Ya di bawah 20 ribu Masih masuk akal Masih di angka 16 ribu 15 ribu Itu Setelah ada Pengurangan Pengurangan Melalui program RTLH Anggara dari Kabupaten Kemudian RTLH Dari Provinsi Maupun RTLH Dari Pemerintah Pusat Itu kan setiap tahun ada Ada ya Iya kan Seharusnya kan berkurang Kemudian datanya tetap Saja dan sebagainya Ini kan Makanya perlu dilakukan evaluasi Kaitannya dengan Data ini Perlu ada check and Recheck Gitu ya Pak Untuk ini Pemerintah Wonosobo Dan mungkin juga Anggota DPR Pak Ini yang sudah dilakukan Apa sih Pak Untuk Mengurangi kemiskinan Di Wonosobo Pak Dengan adanya data-data Tadi ada yang jomplang Ada juga yang Yang belum diketahui mungkin ya Ya tentu Yang paling penting Kita harus melakukan Penyelarasan Penyelarasan Data terlebih dahulu Kan harus ada kesepahaman Sesungguhnya itu Data tentang RTLH Yang harus ditangani Berapa Ya kan Kemudian Misalnya Keluarga Prasejahtera Berapa Anak yang putus sekolah Berapa Dan sebagainya Harus by name By dress Ya kan Bahasanya harus Di zoom Jadi di zoom Supaya Supaya kebijakan daerah itu Nanti akan tepat sasaran Ya kan Tidak gedap Ya Ya betul Mana Kesamatan-samatan Yang belum UDF Misalnya Masih ada masyarakatnya Yang Buang air besar Sebarangan Sebagainya Ya kan Mana Desa-desa Yang tingkat Kemiskinannya Masih tinggi Mana yang Anggap pendidikannya Masih rendah Mana yang RTHnya Masih banyak Dan sebagainya Kemudian Angka stuntingnya Masih tinggi Di desa-desa Manan Dan sebagainya Diberikan tanda Merah Dan sebagainya Sehingga program Program pemerintah daerah Maupun program pemerintah Provinsi dan pusat Nanti akan Sifatnya fokus Sehingga Tidak gedabiah Bahasa orang Jawanya Iya Berarti sudah ada Program-program Untuk Sudah Melalui RPJPD Rencana pembangunan Jangka panjang daerah Maupun diterjemahkan Lebih lanjut Dalam bentuk Rencana pembangunan Jangka menengah daerah RPJFD Dan kemudian Diterjemahkan Dalam bentuk Penyusunan Anggaran Pendapatan Daerah ya APBD Maaf Anggaran Pendapatan Daerah kita Setiap tahunnya APBD kita Sehingga Diharapkan Permasalahan Permasalahan tersebut Akan bisa tertangani Secara Pertahap Iya Tetapi Tentu Tidak bisa Menggunakan Cara yang Bin Salabim Langsung Karena Permasalahan kita Sangat komplek Betul banget Sementara Anggaran kita Sangat terbatas Oke jadi Ngomong soal kemiskinan Dan lain sebagainya Bisa Bisa Seharian full Gitu ya pak ya Masalah-masalah Oke kita bisa bahas Selain kesempatan ya pak ya Dan mungkin Kita yang dekat-dekat aja dulu ya pak Ini yang kan mau lebaran nih Dialog kita Belum dikasih Ini pokoknya Ngapoknya 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 ngapok itu dulu ya pak ya Oke Iya ya Yang dekat aja Mau lebaran nih pak Nontak Wondo nih Di warna sebu Udah siap belum siapa Untuk menyambut lebaran Dan para pemudik Seperti infrastruktur Ya saya rasa Siap Tidak siap Harus kita siapkan Pemerintah daerah Misalnya Ya sedang gencar-gencarnya Melakukan Pengaspalan jalan Di Tengah kota Misalnya Udah selesnya pak? Belum ya Hampir-hampir Kemudian Melakukan penambalan-penambalan Di ruas-ruas jalan Antar Kecamatan Dan sebagainya Yang kemarin sempat Menjadi keluhan warga Dan sebagainya Ya kami juga Sebagai anggota DPRD itu Telinganya Panas nih Harus ini ya pak ya Harus tebel ya pak ya Tebel Tapi kami gak bisa Dable Artinya ketika ada Keluhan-keluhan masyarakat Semacam itu Di tengah-tengah Keterbatasan anggaran Kita tetap harus Melakukan solusi Mencari solusi Dan terobosan Ya minimal Kami Telepon Kepala Dinas PUPR ya Dan penataan ruang Mas Atau pak Minta tolonglah Itu ditambar Ditambar dulu Aspal Ya semua udah siap lah ya pak Ya siap harus siap ya Ya alhamdulillah Dan alhamdulillah kami Juga melihat Misalnya di Kecamatan Watumalang Wah ini Kecamatan yang Ruas jalannya Manjang sekali mas Sehingga Ya beberapa tahun ini Kita anggarkan Tetapi belum selesai juga Tapi kadang-kadang Masyarakat juga ada yang Tidak sabar Pertahap ya pak ya pak Ya dikiranya waktu malang saja Padahal sebenarnya ya Kecamatan-kecamatan lain Juga situasinya sama Di Kalibawang Masih ada yang rusak Gak sejauh-jauh Kali Kajar juga pak Itu banyak juga Jalan yang itu Kali Kajar juga masih ada Powongso itu Temanya masih rusak Oke ya Sobiasa nanti kita lanjut lagi pak Kita aja dekalan dulu ya Untuk Sobiasa jangan kemana-mana Masih bersama pak Suwondo Yudistiram